Halo, selamat datang ke channel ini. Kali ini saya akan membahas sebuah film bertema Skyfall dengan judul Limitless yang dirilis pada tahun 2011. Film ini diangkat dari sebuah novel dengan judul The Duckfields berkarangan Alan Glynn dan berai keuntungan sampai 161 juta dolar Amerika dari penayangannya. Film diurasi-urasi 5 menit ini dibintangi oleh dua nama besar Hollywood seperti Bradley Cooper yang berperan sebagai Eddie Mora dan Robert De Niro yang berperan sebagai Carvalhoon. Oke, daripada berlama-lama lagi, kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silakan subscribe aja dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mendapatkan update terbaru dari channel ini. Di awal film, Eddie adalah seorang penulis dan memperusaha menulis buku terbarunya. Dia mendapat taguran dari editor untuk segera menyampaikan naskahnya. Sudah berminggu-minggu dia mencoba tetapi Eddie tidak mempunyai apapun untuk ditulis. Dia lalu memutuskan untuk pergi keluar menemui pacarnya yang bernama Lindy. Sesampainya di restoran, Eddie kembali mendapat kabar buruk karena Lindy tidak lagi mau berpacaran dengannya. Lindy beranggapan Eddie tidak mempunyai masa depan dan hanya membebaninya. Setelah mengatakan itu, Lindy lalu pergi. Eddie yang mengalami hari yang buruk lalu memutuskan untuk pulang. Dalam perjalanan pulang, dia lalu bertemu dengan matan adik iparnya bernama Vernon. Vernon lalu mengajak Eddie ke sebuah bar. Mereka lalu sampai di sebuah bar di pusat kota. Vernon lalu menanyakan mengenai perkembangan buku terbaru Eddie yang baru saja dibicarakannya. Eddie hanya mengatakan kalau dia terus mencoba menulis tapi yang didapatnya setiap hari hanya lembaran kosong tanpa kata. Vernon yang melihat Eddie dalam keusahaan lalu mengeluarkan sebuah obat dari dalam kantongnya. Vernon mencoba menyakinkan Eddie kalau obat ini akan membuatnya memiliki kemampuan untuk mengakses seluruh otak dan membuatnya menjadi sangat cerdas. Di tengah perbincangan itu, Vernon mendapat elven yang memaksanya untuk pergi. Dia lalu memberikan kartu namanya dan pergi dari tempat itu. Dalam perjalanan kembali, Eddie memikirkan Melissa dan heran bagaimana dia bisa gagal juga. Eddie lalu sampai di jalan masuk ke apartemennya. Eddie yang merasa putus asa lalu meminum obat itu meskipun dia tidak tahu efeknya akan seperti apa. Eddie lalu menaiki tangga dan bertemu dengan pemilik apartemen bernama Valerie. Valerie langsung menagih uang sewa apartemen padanya. Tiba-tiba saja efek obat yang diminumnya muncul. Dia lalu berbicara seperti orang yang sangat cerdas dan membuat Valerie terdiam. Dia lalu membantu Valerie dengan laporan kuliahnya dan membuat lupa dengan uang sewa apartemennya. Eddie lalu kembali ke apartemen dan membersihkan seluruh ruangan apartemennya yang sudah seperti kapal pecah. Dia lalu memutuskan untuk menulis dan secara ajaib kata-kata keluar dari otaknya dengan lancar. Setelah itu Eddie lalu tidur. Ketika terbangun, dia kembali menjadi dirinya semula. Dia lalu teringat akan naskah yang baru saja diketiknya. Dia lalu mencetak naskah itu dan mengantarkannya ke penerbit. Begitu sampai, penerbit itu kaget dengan naskah yang dibawa Eddie. Dia merasa aneh tidak mungkin Eddie bisa menulis naksah setebal itu hanya dalam waktu satu malam saja. Eddie lalu meminta mereka untuk membacanya terlebih dahulu dan akan mengembalikan uang yang telah mereka beri padanya jika mereka tidak tertarik. Eddie lalu pulang ke apartemennya. Dan dia mendapat pesan suara kalau penerbit sudah membaca naskahnya dan mereka sangat tertarik untuk membukukannya. Eddie sangat gembira karena dia akan mendapat kontrak pembuatan buku seperti impiannya. Tapi dia lalu berpikir, kalau dia bisa melakukan itu semua karena obat yang diberikan Vernon padanya. Eddie lalu pergi ke apartemen Vernon. Sampainya di sana, Eddie kaget dengan keadaan Vernon yang terluka seperti baru saja dipukuli. Vernon lalu mulai mengatakan yang sebenarnya tentang obat itu. Kalau ternyata obat itu adalah obat ilegal dan tidak pernah diperjual belikan secara bebas. Eddie kaget mendengar keperkataan Vernon. Karena bisa jadi obat itu sangat berbahaya karena belum pernah diuji klinis sebelumnya. Dia lalu menyuruh Eddie untuk mengambilkan jasnya dan membelikan sarapan untuk mereka sebelum pergi. Eddie lalu kembali dengan semua pesanan Vernon. Dia lalu terkejut ketika melihat pintu apartemen Vernon sudah terbuka seperti baru saja didobrak. Eddie sangat terkejut ketika menemukan Vernon sudah tidak bernyawa dengan luka tembak di kepalanya. Dia menjadi panik dan mengambil pemukul baseball karena dia takut pembunuhnya masih berada di apartemen itu. Eddie lalu segera mengalapkan hal itu pada polisi. Eddie melihat sekitar dan tahu kalau siapapun yang datang ke apartemen itu pasti mencari obat yang dijual Vernon. Eddie lalu meriksa oven di apartemen itu dan menemukan sebuah bungkusan mencurigakan. Dia lalu membuka bengkisan itu dan menemukan sejumlah uang dan satu kantong penuh obat NCT-48. Eddie lalu mendengar suara polisi dari pintu luar. Dia lalu menjemunyikan obat itu di dalam bajunya karena dia tidak mau polisi membawa obat itu untuk dijadikan barang bukti. Eddie lalu membukakan pintu dan para polisi pun langsung mendudukkan senjata padanya. Dia lalu dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Detektif lalu menanyakan apakah tujuan Eddie datang menemui Vernon untuk membeli obat. Eddie agak kaget ketika mendengar itu dan mengatakan kalau dia hanya mengenjungi Vernon sebagai mantan adik kiparnya. Detektif yang merasa kalau Eddie menyembunyikan sesuatu memandangnya dengan curiga. Dia lalu meminta Eddie untuk meninggalkan nomor HPnya jika nanti ada keterangan lain yang dibutuhkan. Dia lalu mempersilahkan Eddie untuk pulang. Eddie lalu kembali ke apartemennya. Dia lalu meminum obat itu dan bisa menyelesaikan bukunya dalam waktu 2 hari. Eddie lalu mulai berpikir kalau kemampuan otaknya tidak hanya sekedar untuk menulis buku. Eddie lalu mulai mencari cara untuk mendapatkan uang yang banyak dengan cara cepat. Dia lalu diperkenalkan pada seorang rentener bernama Genedy. Eddie lalu menyakinkan Genedy untuk memberikannya 100 ribu dolar dan dia akan melipat gendakannya dalam waktu singkat. Genedy lalu percaya dan memberikan uang itu padanya. Eddie lalu mulai bekerja di sebuah perusahaan trading saham. Dia mampu menghasilkan 2 juta dolar hanya dalam waktu satu minggu dan hal itu membuatnya menjadi terkenal sampai-sampai dimuat dalam koran. Rekan kerjanya di kantor merasa heran dengan kemampuan Eddie yang seperti bisa meramal masa depan sehingga membuatnya dapat melakukan jual-jual beli saham dengan mudah. Eddie lalu mengajak Lindy jalan-jalan di sebuah taman. Mereka lalu menemukan berita yang membahas mengenai Eddie yang berhasil mendapatkan uang yang banyak dalam waktu singkat dari trading saham. Tapi di tengah perbincangan itu, Eddie melihat seseorang yang seperti mengawasinya dari jauh. Dia lalu mengajak Lindy pergi dari tempat itu. Mereka lalu kembali ke rumah dan Lindy heran dengan tingkah Eddie yang selalu melihat keluar jendela seperti sedang mengawasinya sesuatu. Tiba-tiba saja, Eddie merasa ada sesuatu yang berbeda dari dirinya. Dia mulai merasakan efek samping dari obat yang diminumnya selama ini. Kesokan harinya, Eddie datang ke restoran tempat mereka akan bertemu dengan Carl Van Loon. Teman Eddie bernama Kevin mengingatkannya untuk menjaga sikap karena Carl bisa menjadi orang yang sangat menyebalkan. Pertemuan itu lalu berlanjut. Eddie lalu mulai bercerita mengenai strateginya dengan cara memaksimalkan psikologi masyarakat. Pertemuan itu lalu selesai dan Carl lalu mengantarkan Eddie untuk pulang ke rumahnya. Dalam perjalanan kembali, dia meminta Eddie untuk melihat sama-sama potensial yang bisa dibeli perusahaannya. Carl terkejut dengan penjelasan Eddie karena dia bisa memprediksi langkah yang akan dia ambil. Mereka lalu sampai di rumah Eddie. Carl heran dengan Eddie yang masih tinggal di tempat kumbuh padahal dia punya uang untuk membeli sebuah apartemen mewah. Eddie lalu turun dari mobil dan memikirkan apa yang dikatakan Carl. Eddie lalu berjalan dan kembali merasakan efek dari obatnya. Dia merasa seperti waktu berjalan lambat dan tiba-tiba saja dia sudah berjalan sampai ke pusat kota. Dia lalu mendatangi bar dan hotel untuk bertemu dengan teman-teman baru. Ketika sampai di hotel, Eddie kembali bertemu dengan orang yang mengikutinya ketika bersama Lindy di taman. Tetapi Eddie tidak mempedulikannya dan memanjutkan bersenang-senang bersama teman-temannya. Eddie kembali berjalan dan sampai di sebuah jembatan. Dia tidak bisa mengingat kejadian yang dialaminya sehari sebelumnya. Dia lalu berjalan kembali ke apartemennya untuk beristirahat. Eddie lalu bangun dari tidur itu, Eddie juga mendapat kiriman dari kantor Carl untuk menganalisis dokumen penting perusahaan untuk dicarikan solusinya. Dia lalu mencoba tidak menggunakan obat karena takut efek sampingnya akan lebih parah. Dan semua tidak berjalan seperti yang dipikirkannya karena Eddie sangat kesulitan memahami isi dari dokumen-dokumen itu. Eddie lalu menelpon temannya Kevin dan menyampaikan kalau dia sedang tidak sehat dan tidak bisa datang ke kantor Carl. Mendengar itu, Kevin menjadi marah dan meyakinkan Eddie kalau dia tidak datang sekarang, maka tidak akan ada lagi kesempatan kedua untuknya. Eddie lalu datang ke portemuan itu. Dia menjadi panik karena dia tidak mengerti sama sekali dokumen yang dikirimkan Carl padanya. Eddie tidak berbicara banyak seperti biasanya dan membuat Pierce dan Carl curiga. Di tengah perbincangan itu, Eddie melihat berita di TV tentang penemuan mayat seorang wanita di sebuah hotel. Dia lalu teringat kalau wanita yang tewas itu bersamanya semalam dan dia takut polisi akan mencurigainya sebagai pembunuh wanita itu. Eddie lalu minta izin untuk keluar karena merasa tidak enak badan. Di luar tiba-tiba saja Eddie muntah dan merasa efek obat itu semakin membuatnya sakit. Dia lalu menghubungi pelanggan Vernon yang lain dan nomor itu tersambung pada orang yang pernah dilihatnya di taman bersama Lindy yang kita sebut saja bernama Tom. Eddie lalu menutup telpon itu dan berusaha melarikan diri. Tom lalu mengejarnya. Eddie berusaha mengkabur karena dia tahu Tom akan menyakitinya. Dia lalu melarikan diri dan hampir tertabrak oleh truk. Tetapi untung saja dia berhasil selamat dan kabur dengan taksi. Skin lalu berlanjut. Eddie lalu pergi ke kafe karena dia ada janji temu dengan Melissa. Melissa lalu mulai bercerita kalau dia juga pernah mengkonsumsi obat itu. Dia menjadi lebih produktif dan ditawari jabatannya lebih bagus di kantor lamanya. Tetapi Melissa menolaknya karena dia tidak suka efek samping yang akan ditimbulkan obat itu nantinya. Eddie terlihat kaget karena dia mengkonsumsi obat itu dengan dosis yang banyak dan dia takut kalau efek yang ditimbulkan akan lebih parah. Mereka berdua lalu pulang. Sebelum berpisah, Melissa berpesan kepada Eddie untuk mengurangi dosis obat itu dan jangan langsung berhenti karena ia bisa mati. Eddie lalu kembali ke apartemennya. Tiba-tiba saja Gen Eddie datang untuk menagih hutang padanya. Mereka berdua lalu masuk ke apartemen. Gen Eddie lalu memukul Eddie karena ia tidak suka dengan cara Eddie yang berusaha menghindarinya. Eddie lalu terjatuh dan Gen Eddie melihat obat NCT yang dipegangnya. Dia lalu memaksa mengambil obat itu dan meminumnya. Eddie lalu pergi ke kantor Lindy karena dia sudah tidak kuat untuk berjalan ke rumahnya. Eddie lalu menceritakan semuanya kepada Lindy tentang obat NCT yang membuatnya bisa menjadi seperti itu. Lindy lalu paham dan menawarkan bantuan kepada Eddie untuk mengambil obat itu. Lindy lalu pergi untuk mengambil obat itu yang disembunyikan Eddie di sebuah hiasan kerang di rumahnya. Lindy lalu menelpon Eddie karena dia terjebak macet dan mengabarinya kalau ada orang yang mengikutinya dari rumah. Eddie yang tahu kalau itu adalah Tom lalu meminta Lindy untuk menelpon polisi. Tom lalu keluar dari taksi dan berusaha untuk melukai Lindy. Lindy lalu segera keluar dari taksi dan melarikan diri. Dia lalu bersembunyi di balik batu. Lindy lalu mengabari Eddie dan mengatakan kalau Tom masih mengikutinya. Eddie lalu meminta kepada Lindy untuk mengambil obat dan meminumnya. Karena itu satu-satunya jalan agar ia bisa melarikan diri dari Tom. Lindy lalu mengikuti saran dari Eddie. Dia lalu membuka tasnya dan meminum obat itu. Obat itu lalu bekerja dan membuat Lindy mempunyai rencana untuk kabur dari kejaran Tom. Dia akan kabur melewati tempat selancar es di taman itu. Lindy lalu menjalankan rencananya. Lindy lalu mengangkat seorang anak kecil di sana dan mengayungkannya pada Tom. Sepatu anak itu membuat Tom terluka dan terjatuh. Lindy yang melihat Tom tak berdaya lalu segera melarikan diri dari taman itu. Lindy lalu berhasil sampai ke kantornya. Ia lalu memberikan obat yang dibawanya kepada Eddie. Eddie. Didi. Terima kasih.